Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam pelatihan 32JP yaitu pembuatan sistem ujian sekolah online menggunakan edukati Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ketiga disini kita akan membahas dan mempraktekan bagaimana cara membuat soal tipe matching atau mencocokkan, menjodohkan dan short answer atau jawaban singkat dan tentunya juga nanti disini seperti yang pertemuan yang kedua untuk nilainya secara otomatis akan terbentuk dan tentunya juga secara sistem nilainya akan tersimpan untuk tampilannya, kalau kita sudah membuat soal tipe matching tampilannya seperti ini jadi terdapat 3 kolom yang pertama yaitu untuk terkait dengan informasi soalnya dan poinnya terus yang kedua ini untuk soalnya dan soalnya bentuknya seperti ini ya jadi ada pernyataan atau pertanyaan terus disini nanti ada pilihannya ya ada pilihan pertanyaan ya ada jawabannya dan jawabannya disini nanti ada yang 2 yang benar ya satu yang salah contohnya disini ketika memilih monitor pilihannya itu ada 3 input, output, terus proses nah ini monitor itu termasuk komponen apa ya disini ada 3 nah terus disini juga untuk yang kolom ketiga navigation quiznya terkait dengan jumlah soal terus informasi sudah dikerjakan atau belum nah ini untuk tipe soal matching atau mencocokkan ya terus yang kedua yaitu soal tipe short answer atau jawaban singkat nah ini juga nanti penilainya juga otomatis ya dan untuk tampilannya seperti ini ya oke nanti disini ada pertanyaan terus kita menjawab ya sesuai dengan pertanyaannya ya dan nantinya kalau yang ini short answer kita memberikan pilihan alternatif yang lain ya gitu oke kita langsung aja untuk mempraktekannya ya nah disini seperti biasa kita harus login sebagai guru ya di lamannya edukati ya dengan lamannya sendiri dengan sendiri-sendiri ya dan disini nanti kita akan masuk di kursusnya atau di mata pelajaran yang aktif ya oke saya akan pilih seperti pertemuan yang lalu aplikom ya aplikasi komputer nah disini kita akan buatkan topik berikutnya ya topik berikutnya oke ini di topik tiga ya untuk membuat soal mencocokkan ya nah terlebih dahulu kita edit untuk ke mode ubahnya kita klik kiri ya terus disini kita klik editnya atau lambang pensil ini kalau kita arahkan ada tulisannya ubah nama topik ya nah kita tuliskan aja disini ya soal tipe mencocokkan ya kalau sudah kita simpan dengan menekan tombol enter terus disini kita klik link atau tulisan tambahkan aktivitas atau sumber ya nah terus disini kita pilih yang kuis ya bisa di menu semua atau di menu aktivitas ya kita klik kuis disini nah terus disini kita tuliskan ya untuk konfigurasinya yaitu soal tipe mencocokkan ya nah ini juga sesuai dengan kebutuhan bapak ibu ya mau dituliskan ujian akhir semester ujian tengah semester atau latihan juga boleh ya terus disini untuk deskripsinya bisa dijadikan sebagai petunjuk atau informasi terkait dengan pengerjaannya ya contohnya disini silakan pilih silakan cocokkan jawaban yang tepat ya ya itu ya kita centang disini untuk tampilkan deskripsi di halaman kursus terus disini kita masuk ke waktu pengerjaan saya akan pilih disini waktu mengerjakan menggunakan durasi ya contohnya 1 menit ya terus untuk nilai kita upayakan mengerjakannya 1 kali oke terus tata letak sama seperti yang lalu dia pertanyaan ya terus beri laku soalnya kita acak terus ulesannya kita setting secara deplot seperti ini ya terus setelah itu oke kita simpan dan tampilkan nah oke disini belum ada pertanyaan yang belum dimasukkan nah kita klik edit quiz ya terus kita buatkan untuk nilai maksimumnya ya 100 kita bisa enter atau klik tombol simpan terus kita klik tambah yaitu yang pertama yaitu sebuah pertanyaan baru ya nah terus kita pilih opsi mencocokkan ya dan disini kita bisa baca lebih dahulu untuk deskripsinya untuk pilihan mencocokkan jawaban untuk masing-masing dari sejumlah subsoal harus dipilih dari daftar kemungkinan ya kalau sudah kita klik tambahkan nah disini kita akan memulai membuat soalnya untuk kategorinya kita pilih setelan bawaan untuk soal tipe mencocokkan supaya tersimpan ke dalam soal tipe mencocokkan ya terus contohnya disini soal pertama terus kita buatkan tag soalnya ya oke di bawah ini merupakan komponen komputer kelompok ya kelompok merupakan komponen oke sudah ya kalau sudah nanti disini untuk nilai poin bawaannya kita buatkan 100 ya terus untuk jawabannya nah untuk jawabannya disini nanti kita buatkan ya contohnya disini untuk mouse ya nah untuk mouse oke jawaban benarnya apa ya input ya terus soal kedua printer ya printer ya printer jawaban yang benar jawaban benarnya adalah output ya terus nah disini berarti soalnya dikosongkan jawabannya aja ya jawabannya yang di luar dari soal 1 dan soal 2 ya contohnya disini proses ya nah ini untuk pembidangnya tadi bapak ibu mohon diperhatikan ya untuk cara menerapkannya ya tuh kalau sudah kita simpan perubahan oke nah ini sudah jadi tinggal kita tes ya kita coba kan ya soal tipe mencocokkan disini kita klik perhatian jauh kuis sekarang terus kita mulai percobaan ya nah disini ya oke contohnya mouse mouse nah ini ya nah mouse nya ini termasuk input ya terus untuk printernya termasuk proses ya eh output ya ini jawabannya benar ya kalau sudah di klik selesaikan kuis ya terus kita kumpulkan semua dan selesai terus klik kumpulkan semua dan selesai nah disini nanti akan terlihat ya jawabannya benar ya tuh nah seperti ini oke itu bapak ibu untuk tipe soal yang pertama yaitu mencocokkan ya terus yang kedua tipe soal short answer atau pilihan pilihan untuk untuk maaf ya untuk soal jawaban singkat ya gitu oke langsung aja kita akan mempraktikannya kita bisa masuk ke mata pelajarannya atau mata kuliahnya disini kita akan buatkan untuk topik yang berikutnya ya tuh kita klik ubah nama topiknya kita tuliskan disini soal tipe jawaban singkat ya kalau sudah di enter ya terus kita klik tambahkan aktivitas atau sumber ya dan disini kita pilih quiz ya bisa di menu semua atau aktivitas terus kita berikan namanya ya soal pilih soal jawaban jawaban singkat ya ya terus ini untuk deskripsinya silakan silakan jawab pertanyaan dengan tepat ya ya seperti ini terus kita centang untuk tampilkan deskripsi di halaman kursus terus kita pilih waktu pengerjaannya disini kita akan pilih waktu pengerjaannya ini juga Bapak Ibu bisa memilih yang pertama ya untuk mulai dan akhir ya tapi disini saya contohkan waktu pengerjaannya saya buatkan satu menit ya terus untuk nilainya ya untuk nilainya disini saya buatkan upaya pengerjaannya itu satu kali ya ya terus tata letaknya ya pertanyaan perilakunya diacak ya terus ulasannya kita setting secara depload ya setelah itu kita simpan dan tampilkan ya ini sudah ya disini keterangannya belum ada pertanyaan yang dimasukkan untuk menambahkan pertanyaannya kita edit quiz ya kita klik kiri disini terus kita ubah dulu untuk nilai maksimalnya menjadi seratus ya terus kita klik tambah yaitu sebuah pertanyaan baru terus disini yang kita pilih tipenya adalah soal jawaban singkat ya yang keempat ya disini ada deskripsinya mengizinkan jawaban dari satu atau beberapa kata yang dinilai dengan membandingkan berbagai model jawaban yang mungkin berisi karakter pengganti jadi nanti disini ada alternatif yang lain ada jawaban yang lain contohnya disini kita buatkan untuk nama soalnya tapi sebelum kita menuliskan nama soal kita pilih untuk kategorinya di setelan bawaan untuk soal jawaban singkat supaya nanti ini menjadikan bank soal kita tuliskan nama soalnya satu disini kita buatkan komponen input komputer jadi teman-teman atau bapak ibu bisa memberikan pertanyaan mungkin bisa matematika bisa ilmu pengetahuan alam dan lain-lain disesuaikan dengan mata pelajaran atau mata kuliahnya gitu ya ini untuk poin bawahnya saya buatkan 100 karena satu soal saja terus oke nah terus kita buatkan jawabannya ya ini untuk jawabannya oke untuk jawabannya nah disini untuk pilihan pertamanya ya kalau untuk komponen input ya bisa mouse keyboard ya webcam berarti itu dituliskan semua ya ya contohnya mouse ya mouse nah disini huruf kecil semua ya jadi nanti kalau siswa ada yang menuliskannya ada huruf besarnya contohnya M nya besar nanti akan dianggap benar ya itu untuk nilainya 100% ya nah bapak ibu juga bisa memberikan umpan baliknya disini ya terus yang kedua keyboard ya ini juga kita buatkan 100% terus webcam ya webcam atau kamera ya terus scanner juga termasuk input juga ya nanti bapak ibu bisa memberikan jawaban-jawaban alternatif disini ya oke kalau sudah disimpan perubahan nah kalau sudah nanti kita cobakan ya kita cobakan dengan klik soal jawaban singkat kita perhatikan untuk quiznya sekarang terus kita mulai percobaan dan disini kita tuliskan contohnya keyboard ya keyboard oke kita selesaikan quiz ya terus kita kumpulkan semua dan selesai terus disini kumpulkan semua dan selesai nah ini ya jawaban yang benar ya tapi ini disini ada ulasannya ini jawaban yang pertama yang benar ya disini kita bisa membuatkan banyak alternatif pilihan baiklah bapak ibu untuk materi hari ini di pertemuan ketiga ini yaitu membuat soal tipe matching atau mencocokkan dan soal tipe short answer atau jawaban singkat silakan untuk dipraktekan ya materi ketiga ini mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati